Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Salam sejahtera untuk kita semua Waktu yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa sorga kita berdoa Bapak di sorga kami butuhkan tuntunan kuasa roh kudusmu Kiranya hadir saat ini menerangi hati dan pikiran kami Agar ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu Kami boleh mengerti, kami boleh memahami dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan nyata Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus Amen Renungan kita berjudul Menjamu Hamba Kristus Ayat Inti Filipi pasal 2 ayat yang ke-29 Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita Dan hormatilah orang-orang seperti dia Tugas Hamba-hamba Kristus adalah penghormatan yang amat tinggi dan mulia Barang siapa menyambut kamu, kata Kristus Ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku Ia menyambut dia yang mengutus aku Tiada perbuatan yang baik dan ramah yang telah ditunjukkan kepada mereka atas namanya Yang akan gagal diakui dan diberi upah Dan di dalam pengakuan ramah serupa Ia mengikut sertakan yang terlemah dan terendah dari keluarga Allah Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini Mereka yang seperti anak-anak di dalam imannya dan pengetahuan akan Kristus Karena ia muridku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang Sebab dengan berbuat demikian Beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat Ibrani 13 ayat yang kedua Kata-kata ini tidak kehilangan kuasanya dari zaman berganti zaman Bapak kita yang di sorga masih tetap menaruh kesempatan-kesempatan pada jalan anak-anaknya Yaitu berkat-berkat yang tidak disangka-sangka Dan mereka yang memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini Memperoleh kesukaan besar Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua Mari kita berdoa Dengan penucapan syukur kami datang di kaki salibmu Kami boleh merasakan penyertaan yang sempurna Dan kami boleh memiliki waktu untuk merenungkan firmanmu Meteraikan firman kebenaran ini Di dalam hati dan pikiran kami Bapak saat ini kami siap melakukan semua aktivitas kami Kiranya engkau berikan kami kekuatan dan kesehatan Berikan kami hikmat dari sorga Jadikan tangan kami terampil untuk mengerjakan pekerjaan Yang engkau percayakan untuk kami kerjakan Dimanapun kami berkarya Tuhan akan tuntun juga langkah kaki kami kepada jalan-jalan Dimana kami boleh menjadi berkat bagi orang lain Hari ini Kiranya engkau mendengarkan setiap seru doa anak-anakmu Yang sedang bergumul olehkah Dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, engkau pulihkan Yang bergumul oleh karena masalah pekerjaan Engkau juga akan berikan solusi yang terbaik Surahkan berkat-berkat yang limpa di tengah-tengah umat Karena kaya menyerahkan total hidup kami Di bawah kendalimu Dalam nama Yesus Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!